Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama berkenalan dengan sebuah Benda legendaris khas dari Indonesia Yaitu buah palak kan Yang belum tau pohon palak kayak gini kan Yang sedeng Ini contoh kulit buahnya kuning Ini contoh kulit buahnya kalau dibuka kayak gini kuning Ini contoh buah pala yang masih Hijau Nah buah palak ini kan Ternyata itu memiliki Banyak nama kan Ya Salah satu namanya adalah disebut palak Yang kedua buah pala juga disebut miristika Yang ketiga buah pala juga disebut nutmeg Lalu yang keempat semenurut bahasa itu jauh Dan yang kelima mas pokarido Bahasa Yurani Ya kalau ada salah penyebutan mohon dimaafkan ya Nah gani Apa ya Buah pala itu nanti Apa dalamnya ada bijinya Kita lihat ini salah satu Nih Biji nya kayak gini ini tapi biji yang buruk Jadi nanti di luarnya ada kulitnya Ada kulit pelindung biji Ya biasanya warnanya merah tuh Dan di dalam bijinya itu ada Kocrok nanti ini Nah buah pala ternyata memiliki banyak khasiat kan Di antaranya satu Itu buahnya untuk mengatasi gangguan pencernaan Yang kedua buahnya bisa mengatasi sakit mah Yang ketiga buahnya bisa mengatasi disentri Yang keempat buahnya bisa mengatasi kembung Lalu yang kelima buahnya bisa mengatasi mual Yang keenam buahnya itu kalau dimakan terlalu banyak Bisa menimbulkan halusinasi atau efek menenangkan Lalu yang ketujuh kalau direbus itu buahnya lalu diminum airnya Bisa mengatasi rematik Itulah sedikitnya tujuh khasiat buah pala Tentu ini biasanya dijadikan sebagai bumbu dapur dan bahan-bahan opat Lalu kandungan Banyaknya khasiat di dalam buah pala itu Tidak terlepas dari banyaknya kandungan yang berkhasiat di dalam buah pala Di antaranya satu Nah ini contoh nih kalau buah yang jatuh sudah lama kayak gini nih buah pala ya Nanti kita lihat Tadi yang jatuh Kandungan yang pertama buah pala mengandung minyak atsiri Yang kedua buah pala Buah dan biji pala mengandung satu minyak atsiri Yang kedua mengandung minyak lemak Yang ketiga mengandung jat sama Yang keempat mengandung saponin Yang kelima mengandung miristisin Yang keenam mengandung elemisi Yang ketujuh mengandung pektin Yang kedelapan mengandung hars Yang kesepuluh mengandung asam tetradekanoid Yang kesepuluh mengandung asam oleanorat Yang kedua belas kulitnya mengandung minyak atsiri Itulah dua belas kandungan yang berada pada buah dan biji pala Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton